Ya masih dengan saya, Bang Teddy Udah sih, itu aja Tapi bom Di sini saya akan berbagi tips kepada teman-teman semua Tentang bagaimana cara merekam HP Nah, dalam merekam HP ini saya juga akan memberikan tips Supaya di dalam perekaman HP ini Tidak ada watermark atau logo di dalam perekaman layar kita Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya Nah, nanti kita masuk terlebih dahulu di Google Play Store ya Terus kita cari AZ Screen Recorder Nah, kita langsung buka saja Nah, setelah terbuka Nanti kalian di sini langsung masuk ke setelan ya Nanti supaya mengatur ya, mengatur perekaman HP kalian Saya akan memberikan setelan yang supaya perekaman kalian bagus Nah, di dalam ini kita pilih resolasi ya Kita pilih resolasi, kita pilih yang paling atas 1280 x 720 Nah, kita pilih itu Nah, nanti di bitrate ini Kita pilih yang paling atas 12 MPPS Nah, itu supaya nanti perekaman kita bagus Setelah itu Bagaimana sih cara Supaya watermark atau logo perekaman yang tidak terlihat Nah, di sini kita pilih Sembunyikan jendela perekaman Nah, kita bisa nyalakan Supaya nanti di dalam perekaman layar kita Watermark itu akan hilang Nah, cukup mudah kan Dan juga nanti misalkan kalian ingin menghentikan ya Ingin menghentikan rekaman Kalian langsung klik saja stop di sini Karena saya sedang merekam ya Jadi, saya tidak bisa langsung menekannya Dan mungkin cuma itu ya Yang bisa saya sampaikan Ya, walaupun sedikit Semoga bermanfaat buat teman-teman di sini Dan mungkin cuma itu See you next time